Cerita lama tanggal 11 April akan ada demo besar-besaran mahasiswa dan juga banyak juga yang mendukung organisasi-organisasi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari bersejarah karena sudah cerita lama tanggal 11 April akan ada demo besar-besaran mahasiswa dan juga banyak juga yang mendukung organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Ini Pak, Pak Asep, apa yang pernah mendengarkan, memang hari ini itu terjadi demo apa enggak, Pak? Iya, Pak. Yang pastikan tadi rencananya itu kan ke gedung istana. Tapi kok malah berubah jadi ke DPR, deh. Ke MPR? Iya, ke MPR maksudnya. Jadi arahnya dirubah ya. Arahnya dirubah. Akhirnya DPR itu kan tidak dijaga ketat ya oleh pori ya. Ya mungkin dijaga sih, dijaga. Cuma juga tidak terlalu banyak. Seperti kayak di istana. Akibatnya para mahasiswa berhasil ya demo hari ini. Ya mudah-mudahan tertib sih, Pak. Ya, penting tertib. Terus juga apa yang... Tidak ada korban lah ya. Korban, maksudnya itu yang ngacau gitu kan, Pak. Semisal saya mungkin... Penyusup. Penyusup. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan enggak ada. Murni perjuangan mahasiswa ya. Betul. Untuk menjaga NKRI. Supaya tetap utuh, supaya tetap kuat, supaya tetap solid, supaya tetap berdiri negara Indonesia di tangan rakyat. Terus kira-kira kita nih, harapan kita sebagai masyarakat mendengar demo seperti itu untuk perubahan. Yang pasti aspirasinya dapat diserap oleh pemerintah. Didengar ya. Didengar. Dan intinya yang poin-poin yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Di antaranya? Di antaranya. Misalkan? Ya, semisal dari sisi sembako gitu kan. Ini lagi apa? Ini perlacar lagi. Yang tadinya langka. Misalkan yang nyakmure. Seperti itu. Terus, ya mungkin yang sekarang ini peringatan BBM ya, Pak. Iya, iya. Yang pertamak ya, disaikan ya. Iya, itu, Pak. Ya, mudah-mudahan pertalip jangan naik lah. Iya, iya, benar. Iya, kasihan motor-motor itu. Motor-motor. Kalau untuk pertamak kan itu pasti menengah ke atas. Iya, iya. Itu udah pasti. Kalau pertalip kan. Kalau pertalip kan. Kalau pertalip kan menengah ke atas. Mobil-mobil yang di atas 2000 cc kan itu. Betul, betul, Pak. Iya, seperti itu. Sama mungkin kalau untuk yang isu yang lainnya. Misal. Tiga periode, ya. Tiga periode, ya. Dan presiden sendiri itu sudah. Ya, jalan memerintahkan jangan sampai ada isu di kalangan pemerintahan lagi, gitu kan. Untuk yang tiga periode itu sudah minta di stop, gitu. Untuk isu tersebut. Berarti sebenarnya, mah, demo sekarang ya sebenarnya udah dijawab, ya. Udah dijawab. Iya, bahwa presiden itu udah menentukan tanggal ya. Kali berapa tadi? Bulan Februari, ya. 2014, kalau nggak salah. 14 Februari. 2024. Iya, itu udah pelaksanaan pemilunya, ya. Betul, betul. Itu sudah ada jawaban sebenarnya, mah. Betul. Mungkin yang lain, mungkin, ya. Mungkin ya aspirasi yang lain mungkin, Pak. Iya, iya. Terjawab. Iya. Dan perlu dipastikan lagi. Emang sebenarnya dengan demo itu. Banyak sekali sih keuntungan dan kerugiannya, ya. Keuntungan, ya, kerugiannya mungkin TNI juga, ya, harus menyiapkan. Lingkungan juga, mungkin taman-taman dan sebagainya, ya. Bisa aja. Bisa aja. Ada kerusakan atau apa. Terus mungkin sampah atau apa. Iya, sampah juga bisa berserahkan di mana-mana. Iya. Kecuali mungkin kalau sekiranya tertib juga, kan. Sama kesadaran dari tiap mahasiswanya juga bagus. Bawa kantong plastik, ya. Ada sampah pada di bawah, ya. Iya. Itu. Ya, mudah-mudahan seperti itulah. Seperti negeri-negeri orang, gitu, kan. Iya. Keuntungannya mungkin bagi para pendemo, kalau memang sukses, gimana? Didengar, ya? Keuntungannya kalau didengar sama MPR, BPR, gitu, kan. Jadi, nih, Pak, istilahnya kepuasan tersendiri, gitu, kan. Karena kan aspirasi didengar, gitu, dan itu juga manfaatnya kan bukan buat mahasiswa aja, tapi... Buat rakyat Indonesia, ya. Seperti itu. Makanya didukung rakyat itu, demo itu, ya. Karena dengan demo, kan, karena memang usulan-usulan rakyat, usulan ulama, usulan yang lainnya, masalah kecil, ya. Mungkin tidak segera direspon, ya. Kalau ada masalah itu, ya. Sekarang-kurang ini, tadinya, ya. Tadinya. Dengan ada demo, ya, Alhamdulillah, segera direspon. Bangkit, ya, pemerintahan itu. Betul. Simpulan, Pak. Kesimpulannya, yang pasti mudah-mudahan para pendemo yang sekarang wali di Jakarta itu bisa selamat pulang ke rumahnya masing-masing, tanpa ada insiden apapun, dan mudah-mudahan aspirasi yang diperjuangkan bisa diterima. Dan direalisasikan oleh pemerintah, ya. Itu saja video kali ini. Betulan hari ini adalah hari Senin, tanggal 11 April 2022. Hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Karena hari ini sudah lama-lama dibicarakan bahwa akan ada demo. Dan Alhamdulillah, ya, ada dan dilaksanakan. Lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe, like, dan komen. Bagi yang subscribe, like, dan komen. Saya doakan untuk segera pergi haji dan umroh. Amin, amin. Dan juga usahanya lancar, rizkinya mengalir dengan deras. Dan juga anak putra putrinya menjadi yang soleh-soleha, cerdas, jenius, dan sukses impiannya. Terima kasih. Selamat menikmati.